oleh Kera itu bukan kebetulan kalau Lekra kemudian mengangkat sembunyan karena ketika itu ada latulah harus ada yang lain pilihan yang lain seminta rakyat karena strategi Lekra itu mengembalikan kebudayaan ke tangan rakyat maka tidak aneh kalau panggung-panggung pertunjukan rakyat itu menjadi prioritas perhatian di Jawa Timur di Jawa Tengah keteprak sama wayang kedalangan ketika saya memimpin Lekra Jawa Tengah itu misalnya kita meregistrasi dalam-dalam di Klaten Klaten itu kan kugungnya dalam dari dalam yang paling mahal sampai dalam yang baru belajar tapi itu ada 400 orang dalam dan semuanya kalau tidak bukan anggota Lekra paling tidak tidak antipat di satu pihak kita memerangi kebodohan dan keterbelakangan dan keterbelakangan feodal istilahkan karena feudalisme itu meninggalkan keterbelakangan dan penjajahan itu meninggalkan kebodohan lalu inilah prioritas kegiatan konturir yang dilakukan oleh Lekra ini contoh ketika saya memimpin Lekra Jawa Tengah kalau saya waktu sama teman-teman Gedeo Marti itu sederhana sekali gak usah daki-daki isu apa kita mau main di kebumen ya isu apa di desa ini ini aja di akal gak usah pakai teori ini loh problem di desa kebumen itu ini ketika zaman itu orang di kebumen itu orang luku masih manusia kok ini saja coba bagaimana ini sudah dari berbagai faset penindasan terhadap kemanusiaan bagaimana tentang kemelaratan di situ bagaimana alam macam-macam ini saya beri contoh jadi ketika itu saya ngomong sama pemimpin termasuk sama pemuli bum kami di Jawa Tengah itu paling banter baru realisme kritik ini saja dan ini sudah cukup untuk ditepui oleh rakyat dan duit sudah masuk sebagai tanggapan laku untuk meningkatkan daya kritis masyarakat sampel dan ini bukan tujuannya tujuan membebaskan rakyat secara kultural kan ini di dalam zaman sebelum peristiwa 65 itu di kodam-kodam dan juga di kostrak ternyata ada sebuah departemen yang namanya Uril kependekan dari urusan muril nah seperti namanya menyebutkan urusan muril di divisi-divisi di pembidang kodam-kodam itu itu adanya sampai ke tingkat kodim di bawah kodim tidak ada koramil tidak ada tapi kodim terhadap uril kemudian di kodam dan kemudian di pisar dan kemudian di keimanan prajurit dan perlegaan disiplin atau di dalam hal angkatan darat tentu saja ini saja jadi masalah-masalah yang sehubungan dengan keimanan dan masalah-masalah dengan kedisiplinan anggota tentara tapi sesudah peristiwa 65 PKI dihancurkan dan Lekra juga dihancurkan tidak kurang pandainya Suharto Suharto ini orang Jawa jadi ya tentu saja paham uril ini segera diperluas namanya tetap uril tapi kegiatannya dan bentuk kegiatannya dan skop lingkup kegiatannya menjadi lebih luas tidak hanya sebeda penegaan disiplin dan urusan pembinaan keimanan tapi dijadikan satu tempat wadah untuk operasi kebudayaan menanamkan ideologi Orde Baru dikatakanlah militerisme salah satu bentuk konkretnya misalnya organisasi pedalangan pepadi yang dulu entah siapa yang mimpin sebelum 65 karena saya peristiwa 65 itu saya baru di Indonesia sebulan sebelum itu selama 5 tahun saya desde Kolombo jadi saya enggak tahu siapa yang mimpin pepadi itu tapi kemudian ketika peristiwa 65 hancur pepadi diaktifir dibersihkan orang-orangnya tentu saja kemudian yang mimpin tidak tanggung tanggung jenderal gomartani jenderal memimpin pedalangan saya masih ingat ketika itu uang terus menerus ditembangkan di dalam pedalangan di dalam pedalangan kalau dalam si apa itu ledek-ledek pedalangan itu itu mesti panggung Pancasila mengaku-ngakukan walaupun Pancasila di jalan zaman Nordebaru itu bukan Pancasilanya Soekarno tetapi itu terus di ini kan satu pseudo pseudo apa ya maneuver terima kasih